Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menggusur kawasan Berlan di pinggir Kali Ciliwung, Jakarta Timur pada September 2016 mendatang. Lalu seperti apa tanggapan warga berikut laporan Sadrina Evanalia dan Juru Kamera Gerald Duitama. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan penggusuran di kawasan Berlan atau tepatnya di Jalan Selamat Riyadi. Dan ini merupakan pinggiran yang berada di Kali Ciliwung. Terdapat sekitar beberapa RT yaitu RT 8 hingga RT 12 yang akan digusur dan ini memang lebih dari 50 bahkan ratusan rumah warga yang akan digusur. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan warga terkait dengan penggusuran ini saya akan mewawancari salah satunya dengan Bapak siapa? Saya Herman. Bapak Herman. Pak Herman sudah mengetahui belum terkait dengan rencana penggusuran dari sini? Saya tahu dari berita koran ya pada saat saya baca warta kota itu awal April sudah ada pembebasan ya istilahnya itu direlokasi. Cuman kita belum tahu dari berita eh dari kelurahan kecamatan belum ada hanya dari koran. Nah nanti kalau memang dengar-dengar saya tanya ke kelurahan memang belum ada surat dari wali kota belum ada. Pak tapi para warga di sini sebenarnya setuju nggak sih direlokasi atau digusur seperti itu? Sebetulnya masalah relokasi itu kan semacam belum bukan solusi ya. Jadi semacam terpaksa lah. Terpaksa itu. Karena rumah susun nggak jadi rumah yang hidaman itu. Itu kan segalanya selalu biaya ya. Biasa dia hanya mengeluarkan biaya listrik sekarang dia harus sewa listrik, air itu aja. Jadi banyak. Pak nanti ke depannya ini harapannya apakah nanti menggut ganti rugi atau seperti apa? Ya kalau bagi saya pribadi ya saya maunya sih ganti rugi aja. Saya lebih baik dikasih uang udah saya bangun di mana. Saya keluar dari Jakarta nggak masalah. Itu aja. Ya tadi adalah beberapa tanggapan dari para warga dan memang di sini warga mengakui bahwa mereka tidak memiliki SHB ataupun surat milik bangunan ataupun hak bangunan. Dan di sini tentunya para warga juga berharap yang sama dengan Pak Herman. Tentunya Pemprov DKI Jakarta dan juga dari pihak warga ini dapat mempunyai solusi dan juga mempunyai keputusan apakah nantinya ini akan direlokasi pada September 2016. Namun Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan rumah ataupun rumah susun dan juga tempat tinggal yang layak bagi para warga di sini. Tentunya kita harapkan akan adanya tercipta kesepakatan yang lebih baik untuk di pihak warga maupun dari Pemprov DKI Jakarta. Sadrina Evan Elia, Gerat Duitama, Berita Satu Jakarta.